Halo semuanya, selamat datang kembali di show 3 jam baru. Sekarang kita masih ada di sini dengan Yanni Kim. Dari yang kita tahu, Yanni Kim itu punya anak dua. Iya betul. Yang anak pertama, Soobin. Iya betul. Nah kita juga lihat, Soobin sudah muncul nih di drama Korea. Judulnya Racket Boys. Apakah ini juga satu kemudahan yang didapat? Karena ibunya sudah bermain di produksi drama Korea. Jadi kenapa gak sekali aja anaknya gitu? Kalau mau jujur ya, kalau bisa sih anakku ngikutin jejak aku. Tapi kembali ke pilihan anak sih ya. Cuman kalau misalnya untuk drama Racket Boys ini, sebenarnya ya sekali lagi mungkin karena mamahnya udah ada profilnya. Pas banget kebetulan membutuhkan anak kayak remaja umuran sekitar 15-16 tahun. Itu untuk jadi atlet badminton Indonesia. Gitu. Jadi kebetulan sih, bisa dibilang kebetulan. Walaupun itu anakku. Kalaupun misalnya ter... Oh ini kayaknya, anak kayaknya ini oke nih. Belum tentu dia lolos sebenarnya. Tapi kebetulan aja dia imagenya dapet. Jadinya dia yang lolos. Dan itu pun syuting untuk jadi, apa ya namanya. Jadi atlet badminton aja yang sebenarnya dialognya tuh gak ada. Cuman ah gitu dong. Itu butuh latihannya gak tau gak berapa bulan. Tunggu. Itungannya bulan. Bulan. Untuk jadi aktor dengan porsi yang... Badminton aktor. Ya. Latihannya bulan. Bulan. Berapa bulan. Dari Desember dan syutingnya itu bulan empat akhir. Wow. Berarti lebih dari tiga bulan. Ya lima bulanan total. Dan seminggu itu dua kali harus datang. Wow. Dan itu saking aku excitednya itu sampai aku vlogin loh. Biar orang tuh percaya begini loh. Cuman peran yang... Iya. Biar kalian tuh gak merasa bahwa ah cuma peran begitu aja. Ya memang peran begitu aja. Tapi you know prosesnya itu gak semudah yang kita cuman ngomong begitu doang. Lima bulan anakku tuh harus. Dia harus bimbel juga pulang bimbel malam dia harus latihan juga. Dan itu bener-bener diajarin sama mantan atlet juga. Mantan atletnya Korea. Wow. Sangat antusias untuk bisa menantikan produksi selanjutnya yang ada Mbak Yani nya. But you know everyone since Yani is still here the production scene has a little game for us. So we have a festival over here that filled with pieces of papers with some iconic scene from Korean drama scenes. Then you must see how I pick up one paper. And then the big screen will show the clip. And Yani must recreate the scene. Jadi Mbak Yani nanti ada beberapa adegan-adegan yang ikonik dari beberapa drama Korea yang ada di fishbowl itu. Nanti saya ambil Mbak Yani harus recreate adegannya ya. Okay. 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 Let's start now with the first one. Although you know what? I'm not really familiar with Korean drama aside from the drama that she asked me to watch. Okay. 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 Can we have the clip please? Oh my god. Oh my god. Okay. 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 Which camera should she look to? Oh, fale alright. Okay. Okay. Okay, siles вот. Danki. Aku bantuin ya. Satu, dua, tiga. Samantha dan Rachel? Wow! You know, if I did not know that she's actually an Indonesian, I would have just guessed that she's a Korean. Cewe kan senengnya atas brand. Betul, betul. Jadi nama brand ini, nama tasku ini sama. Ini total 10 juta won loh. Oh, I see. Oke, the next one. Yang berikutnya Mbak. Oke, apa nih. Oke, wow. Apa nih? Kayaknya Mbak Yanni, bisa sih yang satu. Scene Yanni, drama Makgoli Girl. Ah, oke, oke. Ini film layarnya baru sih, Makgoli Girl. Oke. Can we have the footage, please? Pasti kamu gak kak deh. Ini Mbak Yanni ya? Iya ini aku. Oh, wow. Oke. Kalau gitu langsung. Kita akan coba. Mbak. Mbak Yanni boleh lihat ke kamera satu. Mau Mbak Yanni salah pun kita gak ada yang tahu. Tapi. Oke. Silahkan Mbak Yanni. Boleh gak kalau yang bahasa Indonesianya aja? Boleh, boleh, boleh. Ada kan di belakangnya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Apa-apa? Apa-apa? Yang bahasa Indonesia aja gak apa-apa? Oh. Dasar kuami gak tahu diri. Jauh-jauh aku datang dari Indonesia. Bukan yang dapat perhatian. Dia singkatin nombang. Wow. Oh my god. Saya suka apa yang baru saya lihat. Saya benar-benar suka apa yang baru saya lihat. Oke. Jadi ini ceritanya gitu loh. Jadi, apa sih. Datang, nikah sama orang Korea. Saya dapat perhatian tiap hari suami itu mabuk-mabukkan terus. Kalau mabuk, mukul. Makanya mabuk. Jadi begitu, marah. I see. Itu sebenarnya lucu sih. Kayak sitkom juga. Oh ini tuh film? Iya itu film layar lebar. Baik. Saya bilang apa lagi sih? Oh. Oke, oke. Kembali ini scene-nya Mbak Yanni. Dari drama. Voice. Oh, oke, oke. Boleh nggak saya lihat adikannya? Ini sih yang paling dapet impact banget. Tiwi. Kamu harus ingat ibumu di Indonesia. Ibu dan adik-adikmu. Ingat keluar kamu. Jangan melucuk kalian. Orang Korea semua sama. Pembohong. Pura-pura baik. Tapi merendahkan kamu. Tiwi. Kamu harus ingat ibumu di Indonesia. Ibu dan adik-adikmu. Sebelum kita minta Mbak Yanni untuk bisa recreate adegan ini. Saya mau tahu ini ceritanya tentang apa? Jadi ini tuh ceritanya gini loh. Banyak yang... Aku sekali ngejelasin ya. Ini sebenarnya yang nontonnya lewat cuplikan aja. Mungkin banyak yang salah paham. Dipikirin peranku selalu jadi orang jahat gitu. Padahal ini dramanya. Justru aku itu korban. Korban dari kejahatan orang Korea. Jadi aku ditipu gitu loh. Terus... Ya... Akhirnya aku dendam. Berusaha untuk ngebunuh orang yang sudah nyipu aku. Tapi sebelum terjadi pembunuhan itu... Aku ketangkep. Baik. Jadi aku tuh gak percaya sama orang Korea siapapun. Makanya... Dialeknya seperti itu. Kalau gitu langsung silahkan. Boleh di recreate adegannya. Tiga. Dua. Satu. Jangan melucu kalian. Semua orang Korea sama. Pembohong. Pura-pura baik. Tapi semua merendahkan kami. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Did you see the change in her face when she was really into the character? It was totally changed. Like... I could not do that. Kayak gitu sih. Wow. Kalau di Koreanya sendiri, apa orang-orang juga mengerti premis adegannya? Dan juga mereka familiar dengan hal-hal seperti ini? Iya. Mungkin ini kalau menurut aku sih drama-drama seperti ini tuh banyak ya. Itu kayak ngasih ke apa ya. Ngasih pengertian ke masyarakatnya bahwa... Ya kalian sebagai orang Korea tuh ya gak boleh gitu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Korea apa tuh? Jadi. Pembohong. Iya jadi gini. Oh gini. Gimana ya bilangnya. Hanggo salam tak koji mar ya. Sakan cok hem yang sa uri rebusyanda. Gitu loh. Orang Korea tuh semua pembohong. Pura-pura baik. Tapi selalu merendahin. Rahasis lah jatuhnya gitu loh. Kalau misalkan adegan yang tadi tapi pakai bahasa Korea bisa gak mbak? Hehehehe. Boleh ya? Boleh ya? Oke silahkan. Langsung ke kamera satu. Hanggo salam tak tukat deh. Sakan cokam yang sa. Gitu. Wow. Wow. Gak usah nonton series Korea kayaknya saya udah cukup tersentuh dengan ceritanya. Oke mbak. Satu lagi mbak. Satu lagi. Saya suka banget nih. Oke. Satu lagi. Oh masih ada lagi dong. Satu aja. Ini terakhir. Janji mbak. Oh. Oke. Ini dari scene. Saya gak tau. Mudah-mudahan saya gak salah sebut ya. Egyo Aera. Drama fight for my way. Oh. Oke oke oke. Era. Era nun Shiro. Itu bukannya. Seolah dia banyak scene yang lucu-lucu. Dia banyak. Mostrem ini propia. Nora. Saku yang lucu. nothing Em' Oke, kayaknya itu sih ya kayaknya. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Wah, kalau profesional gini ya. Oke, silahkan langsung di kamera satu. Mbak Yen. Era nung siro. Taduh, taduh kok gelis ya. Tutsu sih. Taduh, taduh, taduh. Maaf, maaf, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Era nung siro. Tulmang ini anasemen coket, bumel, bussar ini, nabar ini, gesur ini anasemen coket. Tuk tangan, oke. Silahkan. Tolong langsung. Era nung siro. Tulmang ini anasemen coket. Mumes bussar ini, nabar ini, gesur ini anasemen coket. Era nung siro. Aduh, lucu banget. Sorry ya. Lucu banget, lucu banget. Lucu banget, lucu banget. Aduh, lucu banget. Tapi itu kalau diterjemahkan artinya apa? Jadi dia itu kayak dapet julukan namanya sebenarnya Era. Lalu dipanggil sama pacarnya namanya Dolmangi apa-apa gitu loh. Artinya? Dolmangi itu kayak batu gak sih? Kepala Batu gitu. Oh, Kepala Batu. Jadi Era nih siro. Oh, nama aku misalnya Era. Era gak suka, aku gak suka. Tulmangi tuh panggilan nama itu gak suka gitu. Apapun yang dipanggil itu gak suka. Aku sakit. Aku begitu loh. Oh, lucu banget. Di cute-cutein gitu. Aduh. Dan emang ciri khas banget sih cewek korea tuh kalau. Lucu banget, terima kasih banyak loh. Udah dateng ke studio kita hari ini. Dan juga udah berbagi pengalaman Mbak Yeni sampai hari ini bisa akhirnya belajar sesuatu yang baru. Dari gak pernah acting sampai harus belajar bahasa Korea, kemudian akhirnya harus belajar industri nya juga. Kita juga belajar dari Mbak Yeni bahwa proses itu memang harus dihargai gitu ya. Betul banget. Mbak Yeni terima kasih banyak. Aku makasih banget Masa. Digantikan lagi kehadiran di layarnya 3 hour news show ataupun juga si morning show. Dan juga sukses. Sukses juga buat tekan dan sepediai. Selalu sehat dan juga salam buat keluarga di Korea ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!